Woi, udah gila loh ya, baik di luar, busuk di dalam. Katanya kawan, kok malah jadi lawan? Woi cuy, lagi rame banget ya ini kasus pendeta Rudolf Tobing. Gara-gara CCTV-nya yang viral itu. Tapi tau nggak yang serem apa? Senyumnya itu loh, kayak saiko ya. Bikin gue merinding cuy. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kronologi kasusnya, kita kenalan dulu ya sama pendeta botak ini. Sorry. Nama lengkapnya yaitu Christian Rudolf Tobing, berumur 36 tahun. Dan Rudolf ini orang yang terpelajar cuy. Orang dia itu lulusan Amerika. Nggak heran kalau dia itu dapat pekerjaan yang bagus, yaitu menjadi salah satu terapis anak berkebutuhan khusus dan juga merangkap sebagai pendeta muda di salah satu gereja di Bogor. Bener-bener mulia banget ya pekerjaannya. Tapi kenapa bertolak belakang banget sama kelakuan dia? Ampun dah. Oke, cukup segini ya kenalannya lulu Pak Denny. Jangan pada nanya... Ih, motor! Sorry ya, sob. Oke, cukup segini ya kenalannya lulu Pak Denny. Jangan pada nanyain hobinya apa. Terus nomor sepatunya berapa. Mifah, 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 Astaga ketahuan udah jompo gue. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya ya cuy. Jadi tepat pada hari Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022, Rudolf ini ngajak salah seorang temannya yang bernama Ade Yunia Rizabani atau Ica yang berumur 36 tahun buat bikin podcast bareng gitu loh. Jadi emang Rudolf ini biasa bikin podcast rohani gitu loh cuy. Nah, si Ica ini dulunya adalah temen satu gereja sama Rudolf. Jadi mereka itu lumayan deket gitu loh. Dan pada hari itu, si Rudolf itu jemput si Ica di daerah Merayu ke apartemen yang udah dia sewa di daerah Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Nah, jam 12.55 siang, mereka itu sampai tuh di apartemen Green Pramuka. Terus mereka masuk lift dan naik ke lantai 18. Jam 19.20 malam, Rudolf turun dan naik lagi bawa troli kosong. Jam 19.25, jadi cuma selang 5 menit aja nih ya, Rudolf keluar dari unit apartemennya, masuk lift sambil bawa troli yang tadi, tapi udah ada isinya, yaitu paling bawah itu kantong plastik hitam, terus ada bantal-bantal juga sama satu buah tas olahraga berwarna biru. Dan di sini dia itu kelihatan santai banget gitu loh, cengengesan, senyam, senyum sama orang yang ada bareng satu lift sama dia. Kok nggak ada tegang-tegangnya gitu loh, tiba-tiba sakit perut atau mentret gitu kan. Ya kalau orang lagi nervous kan biasanya kayak gitu. Nah, abis itu si Rudolf ini langsung menuju parkiran dan masukin bawaannya tadi itu ke dalam mobil. Dan langsung deh dia gasp, woooooooh, menuju ke tol Becakayu Bekasi dan membuang jasad Ica ke kolong tol itu. Heran ya, padahal kasus kayak gini udah sering banget loh. Dan lagi-lagi ada orang yang buang mayat di bawah kolong tol. Ya jelas lah, langsung aja ditemui sama warga. Terus warga lapor polisi dan polisi langsung gercep melakukan investigasi. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, si Rudolf ini ditangkap di daerah Pondoketik. Nah, ini nih plot twistnya disini. Pasang kuping baik-baik ya, gue kasih tau. Lo tau gak? Sebenernya target utama pembunuhan Rudolf itu bukan Ica. Tapi seseorang berinisial H dan juga S. Terutama H ya. Karena pria yang berinisial H ini adalah musuh bebuyutannya si Rudolf. Tapi, waktu si Rudolf ini mau ngajak H dan juga S, mereka berdua itu dihubungi gak ada yang respon sama sekali. Bahkan si Rudolf ini juga sempat ngubungi adiknya H, tapi sama dicuekin juga. Heh, kecian. Nah, karena kesel, akhirnya si Rudolf ini memutuskan buat ngabisin Ica terlebih dahulu cuy. Dan ternyata eh ternyata Ica sama H dan juga S ini temenan cuy. Terus si Rudolf ini sakit hati banget pas ngeliat Ica, H dan juga S foto bertiga di perayaan Natal tanpa ngajak dia. Gara-gara liat foto itu di medsos, akhirnya si Rudolf ini kan makin muangkel, kesel, sebel sama si Ica kan. Dipikirnya dia kan Ica itu kan sahabatnya, temennya dia gitu loh. Tapi ternyata Ica ini malah temenan sama si H, yaitu musuh bebuyutannya Rudolf. Heh, udah selesai. Belum, belum selesai. Masih ada lagi. Awalnya si Rudolf ini mau nyewa pembunuh bayaran buat ngabisin mereka bertiga cuy. Tapi pas tau biayanya, dia ciut, kira dia nggak punya duit. Dan akhirnya Rudolf ini memutuskan buat ngelakuin semuanya sendiri. Woy, kucing. Sampai googling dia cuy, cara ngebukuh orang tanpa bersuara. Dan ini dia pelajari selama tiga hari. Bener-bener ya, udah niat banget, lempeng niatnya. Dia udah bener-bener rencanain itu dan bener dia lakuin. Dan didorongnya si Ica, ditampar, diiket, dan dicekiknya si Ica. Sampai Ica ini nggak bernyawa lagi. Tapi sebelum itu, mereka berdua ini sempat debat panjang cuy. Dan si Ica itu juga sempat transfer uang sebesar 19,5 juta atas permintaan Rudolf. Yang katanya itu buat nyewa pembunuh bayaran buat ngabisin H dan juga S. Di situasi ini, si Ica bener-bener udah terpojok banget jadi dia nurutin semua kemauan Rudolf. Ya, gimana nggak nurut ya? Dia kan di posisi kayak gitu, ya kalau nggak nurut. Gimana kasus kali ini cuy? Bikin ngang-ngang nggak? Emang ya, orang itu nggak bisa dilihat dari luarnya aja. Dari luar kelihatannya dia itu baik, berpendidikan, terus sosialnya juga bagus, kerjaannya juga bagus. Tapi hati orang siapa yang tahu? Ternyata dia nyimpen dendam. Yang ujung-ujungnya ngilangin nyawa orang. Kasus ini masih anget banget ya cuy. Masih baru banget. Jadi masih berjalan prosesnya dan belum ada putusan hukum apapun. Yang jelas si Rudolf ini juga menambahkan kalau dia itu punya trauma masa kecil karena sering dipukul sama kedua orang tuanya. Dan banyak yang berpendapat kalau trauma masa kecil Rudolf yang berkepanjangan ini menjadikan dia pribadi yang sulit mengontrol emosinya. Tapi apapun itu ya nggak bisa dijadikan alasan dong. Tetap aja perbuatan Rudolf ini salah besar. Oke cerita kali ini kayak gitu. Sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Bye.